Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul teman mantul Oke guys Di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan ngasih informasi nih Bagaimana cara mengklaim 150 koin emas Yang kita dapatkan dari event Leometer serta kita akan Membahas juga nih ya sekilas POTW resmi dan juga Epic-epic yang baru Yang bakal Konami Tambahkan nanti ke eFootball 2024 penasaran kan Yuk langsung kita akan bahas selengkapnya Oke guys Tapi lagi dan lagi sebelumnya channel Arief Anggara 19 Ngingetin lagi nih ya untuk kalian yang Pada butuh koin emas Oke para user Gretongan ayo langsung ikutan Giveaway di channel Arief Anggara 19 Total Ada 840 koin emas Yang bakal kalian dapatkan Untuk pengumumannya Silahkan kalian tunggu video Pemberuan Kamis tanggal 4 Januari Oke Kemudian Nah yang pertama Kita akan bahas dulu info update-nya Sebelum kita Membahas mengenai cara mengklaim ya Oke di hari Kamis Kita akan mendapatkan Hadiah dari Spesial Login Bonus Jadi selain nanti Dapat dari Event Leometer Kita juga mendapatkan hadiah Ribuan GP Dan juga Koin emas Dari Spesial Login Bonus ya Masuk ke Periode Minggu ketiga ya Nanti Di login hari kelima Kalian dapat 100 koin ya Oke guys Dan selanjutnya Kesepakatan undian Dari Highlight Italian Clubs Bakal kalian dapatkan Pada hari Kamis mendatang Ya di tanggal 28 Desember Dan nanti Kalian juga bakal dapat lagi Di hari Senin ya guys Tanggal 1 Januari 2024 ya Pokoknya ini event Bakal diberikan Gaca gratisnya Setiap hari Senin Dan juga Kamis ya Udah kayak puasa ya Konami memang Islami Oke guys Kemudian Nah baru sekarang Kita akan membahas Mengenai update goals Dari Event Leometer ya Oke total goalsnya itu Sudah melewati 650 juta goals ya Yang harus ditargetkan Oleh Konami ya Bahwa Kalau misalkan Nyampe nih ya Ke 650 juta goals Kita akan mendapatkan 150 koin emas Dan sekarang Pada tanggal 27 Desember Ya target goalsnya ya Setelah di update Ternyata sudah melampaui ya 8 juta malah ya Udah lewat Nah maka 150 koin ini Bakal kita dapatkan Dari mana sih Bang Gimana cara climbnya ya Oke Untuk mendapatkannya Untuk meng-claimnya Silahkan kalian tunggu Hari Kamis ya Oke Nanti setelah maintain Hari Kamis Tanggal 28 Ya Pada jam 3 sore Untuk waktu Indonesia ya Oke Itu bakal didapatkan Dan 150 koin emas ini Otomatis Langsung masuk Ke kotak masuk kalian Jadi tidak ada Jadi tidak ada cara Untuk Meng-claim Secara khusus Gitu kan Kalian harus login dulu Ke website Gak ada ya Pokoknya kalian tunggu aja Beres maintain Tanggal 28 Desember Ya Maka hadiahnya tuh Bakal diberikan Kepada akun kalian Masing-masing Oleh Konami ya Oke Baik banget ya Konami ya Oke guys Kemudian Nah untuk ajang tour Dan juga event Ini masih prediksi ya Tapi biasanya Ajang tour Dan juga event Pada hari Kamis Itu Masuk di Tema Japanese Club Liga Meksiko Liga Brazil Atau Liga Turki Ya biasanya gitu guys ya Dari Liga Antah Berantah Pokoknya Karena kalau di Ajang tour Dan juga event Pada hari Senin Biasanya sesuai Tema Epic Yang dirilis Sama Konami ya Tapi Terlepas dari itu Rewardnya juga Tetap sama kok ya 50 koin emas Bakal kita dapatkan Dari gabungan 2 Event ini 60 ribu GP Kalian Pemain Kali 4 Dan juga 1 kali gacha POTW gratis ya Nah ngomongin soal POTW Konami telah Mengkonfirmasi guys POTW resminya Ya baru ada 2 sih Disini Salah satu POTWnya itu Berasal dari Negara Perancis Kemudian Satunya lagi Berasal dari Argentina Setelah gue lihat Ternyata Kura-kura ninja Pelari cepat Dari Perancis Bakal dihadirkan Sama Konami Anjas Kelas Bos kecil Hadir lagi Oke Banyak sih yang ngeluh Kayak Ya Mbak P lagi Mbak P lagi Kura-kura lagi Kura-kura lagi Gitu kan Ya gue juga sama sih Bosan Tapi bakal Apa ya Dapet Ketertarikan tersendiri Gitu kan Kalau misalkan Si Mbak P ini POTWnya Dikasih rating Baru Gitu kan Gue harap sih gitu ya Tapi ya Kayaknya sih Gak bakal jauh Dari 101 Atau bahkan Cuma 100 aja Guys ya Gue pengen sih ya Seri POTW Tapi dia Nyampe 102 Gitu guys ya Itu kan langka Sekalinya dateng POTW Kan jadi padang Uber Gitu loh Ya gak Oke Kemudian Satunya lagi Itu adalah Preman Atau Bodyguardnya Leo Angkaramesi Siapalagi Kalau bukan Si Rodrigo De Paul Dengan Prediksi max rating Nyampe 98 Nah disini Sisanya itu Masih ngawang-ngawang Oke Ada Sergio Roberto Yang cetak 2 gol Ada Lucas Vazquez juga Ada Bisek Ada juga Lakaka Mofi Dumbia Vicario Solangke Dan juga Steng Oke Dan kalau kita Lihat match-match Terakhir Itu ada Si Chris Wood Dari Nottingham Forest Dan satu lagi Ada Alejandro Ganjar Co Anjas Kelas Bisa masuk POTW Cetak 2 gol Oke guys Selanjutnya ya Nah Kita akan bahas ya Mengenai Data baru Epic Epic Yang ada di versi 320 guys Dan pastinya Data baru ini Bakal Konami Rilis Satu persatu Eh bukan Satu persatu sih Tiga per tiga Tiga-tiga Konami bakal rilis Disini total Ada 40 Setelah gue hitung Ada 40 Data epic Terbaru Yang dijadulkan Sama Konami Bakal mereka rilis Oke Kalau kita lihat disini Kan agak puyeng Karena 40 Di satu Slide Kita akan bahas Satu persatu Dan kita akan bahas Juga sekaligus Mengenai Max ratingnya Oke Yang pertama ada Beckenbauer Anjas Kelas Ini Back yang bisa Nyampe 103 Kalau gue lihat Dengan rating Awal 86 Dari 86 Itu biasanya Bakal dapet Max rating 100 Dan boostingan Boleh jadi Bisa nyampe 103 Pake obat kuatnya Dengan gaya bermain Build up Siap-siap guys Nabung guys Pemain-pemain dari Bayon Gacor-gacor Gila gak tuh guys Kemudian Yang kedua Ada lotar Mataus Mataus dengan Max rating Nyampe 99 Boostingan Sampai 102 Dengan gaya bermain Box to box Anjay Mataus masih muda Mataus gondrung Oke Kemudian juga Ada Siapa lagi Kalau bukan Karl-Heinz Rumini Anjay 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 Kelas ini Adalah Pemain Idaman Para user E-Football Semenjak era dari PES juga ini Idaman banget guys Gue juga suka Suka sama dia guys Jadi kalau misalkan Dateng nih Wajib all in sih ya Bermain golf pocer Mau nendang Mau lari gitu kan Kenceng banget Finishnya juga bagus Padahal dia aki-aki guys Oke Dengan boostingan Nyampe 102 Oke Selanjutnya juga Ada Huenes 101 Hallplayer Ada Lizaraju Offensive wingback Nyampe 100 Ada juga Pizarro Sama 100 juga Fox in the box Dan satu lagi Ada Van Britten Dengan max sampai 100 Gaya bermain Destroyer Eh ada Satu lagi nih Yang terakhir Ada Polo Sergio Nyampe 100 juga Prolific winger Oke Selanjutnya data baru lagi Dari MU guys Ada Robson Dengan max sampai 100 Gaya bermain Hallplayer Oke Terus juga ada Michael Nyampe 102 Keeper gacor Gaya bermain Defensive goalkeeper Ada Shinji Kagawa Dengan max sampai 100 Creative playmaker Ada Michael Owen Nyampe 102 Gaya bermain Goal pocer Kalau gak Rumenik Owen jawabannya Oke Terus juga ada Frank Lampard Nyampe 101 Gaya bermain Box to box Ada Emmanuel Petit Ya Bin kejepit Hahaha Max sampai 100 Gaya bermain Box to box Ada juga Dixon Nyampe 100 Defensive fullback Dari Arsenal Ada juga Leungberg Si Jametea Anjay Hahaha Dengan max sampai 100 Roaming flank Kemudian ada Wilshire Nyampe 99 Orkestrator Ada Johan Cruyff Sama nih ya Nyampe 103 Kayak Beckenbauer Hallplayer guys Kemudian ada Rivaldo Nyampe 101 Creative playmaker Ada Gaiska Nyampe 100 Sama juga Creative playmaker Ada Luis Garcia Juga nih Nyampe 99 Prolific winger Ada Nisteroy 102 Ada juga Raul 101 Ada BK Madrid 101 Juga Ada juga Roma Irama Nyampe 101 Ada juga Forlan 101 Kemudian ada Gaucho 102 Dari Itali Kita pindah Ada Maldini Juga 102 Ada Del Piero 102 Next ada Milito 101 Bergoni 100 Ada Effire Dari Atalanta 99 Next Aldair 100 Dan Sisanya Ada Epic Nasional Matthaus Jerman 102 Ada Steven Gerard Nyampe 101 Dan Van Der Pat 100 Yang terakhir Ada Epic Pratama Arhan Nyampe 96 Next juga Ada Canatip 97 Safisali 98 Sisa lagi Satunya Yang terakhir Ada Takefusakubo 98 Oke guys Nah itu saja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa Di next video Assalamualaikum Wb Assalamualaikum